Ini salah satu pengemis yang terjaring razia membuat kaget petugas Satpol PP. Siapa sangka dari tangan pengemis ini petugas menemukan uang 7,1 juta rupiah, dua ponsel, dan sebuah motor. Visual yang Anda saksikan ini bukan sedang menghitung uang hasil dari berdagang, melainkan seorang pengemis yang terjaring razia Satpol PP sedang menghitung pendapatannya. Siapa sangka pengemis yang biasa meminta-minta di Lampu Merah Keraksaan Wetan Kecamatan Keraksaan ini berhasil mengumpulkan uang hingga 7,1 juta rupiah hanya dalam dua pekan. Petugas juga dibuat kaget karena pengemis ini juga punya dua ponsel dan motor metik keluaran terbaru. Kepada petugas, pengemis ini mengaku selama mengemis motornya dititipkan di tempat parkir terdekat, sementara uangnya disimpan di bagasi motor. Petugas mengimbau kepada seluruh pengemis, gelandangan, serta anak jalanan agar tidak lagi beroperasi di wilayah Kabupaten Probolinggo, sebab razia rutin akan dilakukan demi menjaga kenyamanan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV